Pemirsa informasi penutup pada malam hari ini, warga perumahan PNS RT 21 Kelurahan Juwata Permai sudah melakukan pelaporan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltara terhadap dugaan malat administrasi yang dilakukan salah satu perusahaan yang dianggap aktivitas pembangunannya merusak jalan yang menjadikan akses warga perumahan PNS. Perwakilan warga perumahan PNS, dia cinta menjelaskan saat ini pihaknya masih menunggu hasil rapat inter yang dilakukan ORI Perwakilan Kaltara pada Jumat 6 Januari nanti yang merupakan tindak lanjut dari laporan warga perumahan PNS. Dirinya mendapatkan informasi dari rapat internal tersebut nantinya ORI Perwakilan Kaltara akan melakukan penyelidikan 7 hingga 14 hari terkait dugaan malat administrasi oleh perusahaan tersebut. Ada pun surat tandat pelaporan atas nama Irian Zibua sudah diterima. Begitupun pihak perusahaan sudah menerima surat pernyataan kesanggupan untuk dilakukan penyelidikan dugaan malat administrasi yakni menyimpan prosedur dalam pengawasan terhadap pemenuhan analisa dampak lalu lintas perusahaan tersebut terhadap warga perumahan PNS. Pihak Om Guzman itu sudah menerima laporan kami dari warga Rp21 kemudian saya terima laporannya dan menunggu hasil rapat mereka pihak Om Guzman besok hari Jumat untuk bertemu perwakilan dari Om Guzman Kaltara. Mereka besok Jumat rapat ineren mereka. Hasilnya nanti dalam waktu mungkin seminggu. Pokoknya waktu 14 hari itu buat mereka penyelidikan pemeriksaan apakah ada indikasi malat administrasi.